Salam sahabat, salam santai, salam damai dan salam sejahtera untuk kita semua Nah untuk request kali ini ya untuk sahabat jamtrokmani ya Request dari komen ya untuk Requestnya masih di seputar cuca hijau Untuk requestnya om brus screenshot ya karena banyak sekali Requestnya itu seperti ini Ya kurang lebihnya itu requestnya seperti ini ya Dari sahabat kita yang ada di Jakarta Tanjung Priok Ijin bertanya om brus saya punya cuca hijau yang umurnya masih terbilang muda Cuca hijau saya makan terlalu raku sehari bisa habis tiga buah pisang Wah ini raku sekali nih ya Bodi besar dan panjang Rian berisik dan aktif Cara penanganan agar makan bisa terkontrol Gimana ya om brus mohon kritik dan sarannya Oke kita akan membahas bersama tentang cuca hijau yang mengalami dilema seperti ini Ya pada cuca hijau bodi besar ya bodi besar apalagi cuca hijau itu masih muda itu memang relatif si burung itu rakus Artinya rakus itu dia makan khususnya buah itu lebih over atau lebih banyak daripada kapasitas dari burung yang lain Ya itu sebabnya karena cuca hijau yang bodi besar apalagi masih muda itu memang rata-rata memiliki napsu makan yang banyak Tak terkecuali kalau sudah mapan dia sudah dewasa atau dia sudah sering dilombakan Mungkin untuk porsi pakannya juga akan menurun Jadi untuk sahabatku semua ya khususnya sahabat kita yang ada di Jakarta ya Kalau kita ingin menormalkan posisi cuca hijau itu agar nantinya bisa normal dari segi pakan ya Pakan khususnya buah Karena memang kalau kita punya cuca hijau ya terus makan itu kok terlalu rakus Terlalu banyak itu ya memang membuat yang pertama itu boros ya boros dari segi buah Nah jadi yang sehari biasanya cuma dikasih satu kalau ini kan bisa habis sampai tiga Dan itu anggaran mungkin sekitar berapa ya sekarang ya Kalau di tempatnya umbru itu satunya itu pisang kepo itu bisa sampai seribu lima ratus yang gede-gede itu Tapi kalau beli tiga itu empat ribu Nah jadi memang akan sangat terasa sekali ya biaya pakan dari cuca hijau apabila napsu makan yang over seperti ini Tapi tenang saja disini umbru akan memberikan beberapa panduan yang nantinya akan membuat cuca hijau itu tetap sehat tetap gacor Dan akan terpangkas dari segi pakannya Jadi apabila kita bisa memangkas yang namanya pakan khususnya buah Itu nantinya juga akan menghemat yang namanya pengeluaran Nah jadi yang pertama pada sahabat semua ya khususnya apa cinta cuca hijau yang mengalami atau mempunyai hal yang sama Yaitu punya cuca hijau dengan model-model raku seperti ini Anda bisa memulai dengan yang namanya setting Nah jadi setting ini tidak hanya untuk lomba Tapi setting ini bisa untuk memaksimalkan cuca hijau itu bisa berkarakter dengan baik dan benar Serta makan ya pola makan itu juga memihak pada juraganya atau pemiliknya yaitu ngirit Nah yang pertama Sering-seringlah cuca hijau itu diumbar Karena apa? Pengumbaran pada cuca hijau itu nantinya akan membuat burung lebih agresif dan lebih Jadi apa itu mempunyai stamina yang cukup karena burung setiap hari berlatih untuk terbang Jadi pada burung yang lebihnya bisa diterbangkan atau biasa di karamba atau diumbar Itu nantinya akan membuat porsi makan juga tidaklah terlalu rakus Karena pada burung apabila aktivitas terbang kita berikan Dia cenderung dan lebih menyukai terbang-terbang Kalau makan ya dia tidak akan seboros yang seperti semula Terus yang kedua Sepekan sekali ya atau sepekan dua kali atau seminggu dua kali Burung itu di sauna Ya jadi sauna itu tetap memakai sistem burung kering, kerodong kering Itu nantinya akan membakar lemak-lemak yang ada pada burung cuca hijau itu sendiri Dan untuk selanjutnya ya Untuk masih di porsi makan ya Porsi makan khususnya buah Jadi apabila mempunyai burung yang seperti ini Akan lebih baik dan lebih bagus apabila kita menggunakan dua jenis buah Yang pertama buah pisang dan yang kedua buah pepaya Tapi ingat ya pepaya yang paling bagus untuk cuca hijau itu adalah pepaya California Ya di samping agak apa itu Agak asam-asam Asam manis gitu ya Itu juga sangat bagus untuk proses pencanaan daripada burung itu sendiri Jadi aturan mainnya seperti ini ya Dua hari diberi pisang, dua hari diberi pepaya Nah dengan kita menerapkan yang namanya Satu itu umbaran, terus dua sauna Dan yang ketiga kita memberikan buah yang berbeda Dari segi harian itu nantinya akan memangkas cuca hijau itu Untuk makan lebih irit Dan jangan lupa ya untuk membantu tetap bugar, tetap kacor Serta terpenuhi dari segi protein dan nutrisinya Setiap hari jangan lupa diberi yang namanya extra voting Jadi extra voting tetap wajib diberikan setiap hari pagi dan sore Nah untuk menekan agar buahnya itu tidak terlalu boros Silakan untuk buah yang semula habis tiga kasih saja dua ya Terus untuk porsi jangkrenya anda tambah yang semisal jangkrenya itu harian tiga Pagi tiga, sore tiga anda tambah menjadi pagi lima, sore lima Nah dengan penambahan extra voting itu nantinya akan menghambat cuca hijau itu Untuk sering menyerang yang namanya buah Karena pada buah yang nantinya kita berikan dan buah itu sudah habis Mau tidak mau burung itu akan memakan serangga Dan itu adalah cara yang terbaik Untuk menghindari keborosan atau keragusan cuca hijau itu mengkonsumsi buah Nah buah pada cuca hijau sekali lagi ya Hanya ada dua versi Untuk terapi ini ya silakan menggunakan buah pisang kepok-kepit ya Yang banyak tersedia di warung-warung itu Warung burung ya, jangan warung makan itu Kalau warung makan itu biasanya pisang tawi Dan buah papaya California Itu ya, itu adalah dua buah yang wajib anda berikan selama terapi Dan biasanya kalau terapi ini berhasil dan anda konsisten saat memberikan terapi Dari yang namanya umbar, sauna dan pergantian buah Serta colokan extra folding yang tepat Itu nantinya akan membuat cuca hijau itu Yang semula buruh dengan pakan Dia lambat laun akan menyesuaikan dengan pakan yang kita berikan Artinya seperti ini Kalau kita sudah menforsir cuca hijau itu Apa itu Dikasih dua ya, dikasih dua pisang Terus ditambah extra folding Itu nantinya setelah anda tekun dan kontinu memberikan yang namanya Umbar serta sauna Lama-kelamaan Dengan seiring berjalannya waktu Cuca hijau itu lebih Apa itu Lebih Atletis Burung cenderung akan Irit untuk pakan Karena Dengan burung yang Dengan tubuh yang atletis itu Burung menjadi terpangkas dari segi pakan Dan nanti apabila sudah normal Ya sudah normal Sebagai contoh dikasih dua kok Sisa satu Berarti Cuca hijau itu sudah normal ke pisang satu Dan untuk extra foldingnya tetap bertahan di pagi 5 sore 5 Karena Apabila kita juga mengurangi extra foldingnya Nantinya cuca hijau itu akan kelaparan Dan akan mengakibatkan Kekurusan daripada burung itu sendiri Jadi yang utama tetap konsisten Jalankan Teori yang sudah Om Bro sampaikan Biasanya tidak akan membutuhkan waktu yang terlalu lama Untuk cuca hijau itu Kembali normal Ya Makan Juga normal Serta kegacoran tidak menurun Nah hanya itu ya Informasi singkat dari Om Bro Untuk sahabat-sahabat semua pecinta jam trokmania Dimanapun Anda berada Semoga Apa yang sudah Om Bro sampaikan ini Bermanfaat Salam